Ya Pemirsa, usai api berhasil dipadamkan, Pertamina membentuk tim gabungan untuk melakukan penyelidikan kebakaran kilang minyak Pertamina di balik papan. Tim gabungan telah melakukan olah TKP awal di lokasi kebakaran kilang. Pemirsa, usai kebakaran api berhasil dipadamkan, Pertamina langsung membentuk tim gabungan yang terdiri dari Mikas, Inavis, Polresta Balikpapan, dan internal Pertamina. Tim gabungan ini telah melakukan olah TKP awal di lokasi kebakaran kilang. Sebelumnya, pada saat kejadian terdapat sembilan orang tenaga operator kilang yang berada di lokasi kebakaran. Kesembilan pekerja ini dievakuasi ke tempat yang lebih aman guna mencegah munculnya korban jiwa. Kita sedang melakukan investigasi bersama. Tim dari Mikas insya Allah nanti akan segera bergabung dengan kita. Lalu juga kita sudah dapat bantuan juga dari kepolisian. Kita sedang melakukan olah TKP awal, sudah turun ke lapangan untuk identifikasi apa yang menjadi penyepat dari kejadian ini. Sebelumnya, kilang minyak PT Pertamina Internasional unit balikpapan terbakar pada Sabtu pagi. Api diduga berasal dari area Plan 1 CDU4. Sebanyak 8 unit armada pemadam kebakaran dari Pertamina diterjunkan untuk memadamkan api. Sebelum terjadi kebakaran, diduga sempat terjadi kebocoran minyak yang melanda di pemukiman warga. Hal ini membuat warga sekitar panik. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mugmin Aziz, AY News melaporkan.